Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu dalam renungan harian Dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura Edisi hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Dalam masa biasa yang ke-21 Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak kami di surga Engkau lah benteng perlindungan Bagi siapa saja yang mengimani Engkau Semoga Sabdamu mendasari kehidupan kami Dalam menjalani hidup kami di dunia ini Bersabda lah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah Engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar Dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Lukas Pasal 11 ayat 27 sampai 28 Tuhan bersamamu Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Santo Lukas Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara Kepada orang banyak Berbahagia lah ibu yang telah mengandung Engkau Dan susu yang telah menyusui Engkau Tetapi Ia berkata Yang berbahagia ialah Mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Siapapun kita Dalam menjalani hidup ini Pasti kita berjuang Untuk mencapai Kebahagiaan Maka Sekarang timbul pertanyaan Apa itu Kebahagiaan Ada banyak rakan jawaban Yang dapat diberikan Sesuai dengan Olah rasa Dari setiap orang Kebahagiaan Tidak dapat diperjualbelikan Tetapi dapat diupayakan Kebahagiaan Dapat dialami Baik dalam rasa Sikap Perbuatan Maupun pengalaman Manusiawi Entah dalam Hal sederhana Dan Dan sekecil Apapun itu Oleh karena itu Dalam hidup ini Setiap orang Berjuang Untuk mendapatkan Kebahagiaan Baik lahir Maupun Batin Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Jawaban Yang dikembangkan Yesus Perihal Siapa yang disebut Berbahagia Membukakan Mata hati kita Kebahagiaan Sesungguhnya Bukan Dilepatkan Dari Tindak Dan Pengalaman Manusiawi Belakang Secara Rohani Yes Menunjukkan Kebahagiaan Disempurnakan Dalam hidup Akan Alam Alam Menjadi Dasar Dan Tindakan Dalam Hidup kita Sabdanya Menjadi Tuntunan Perjalanan Hidup Harian Kita Bila Kita Setia Menghidupi Dan Melaksanakan Firmannya Dalam Hidup Entah Dalam Kesulitan Dan Penderitaan Sekalipun Kita Tetap Gembira Menjalani Hidup Dan Memperoleh Kebahagiaan Itu Yang Berbahagia Ialah Mereka Yang Mendengarkan Firman Allah Dan Yang Memeliharanya Demikianlah Kata-kata Yesus Untuk Menjawab Seorang Perempuan Yang Berseru Berbahagialah Ibu Yang Telah Mengandung Engkau Dan Susu Yang Menyusui Engkau Pada Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Injil Pada Hari Ini Sangat Pendek Karena Cuma Ada Dua Ayat Kata Kuncinya Adalah Kebahagiaan Siapapun Kita Kita Berjuang Untuk Selalu Mencapai Kebahagiaan Dalam Hidup Ini Setiap Orang Punya Kebahagiaannya Masing-masing Dan Tidak Bisa Disamaratakan Ada Yang Bahagia Ketika Dia Punya Mainan Ada Yang Bahagia Ketika Dia Punya Gadget Baru Ada Yang Bahagia Ketika Dia Punya Pacar Ada Yang Bahagia Ketika Bisa Beli Rumah Ada Ada Juga Yang Bahagia Ketika Selesai Sekolah Mendapat Gilar Bisa Bekerja Dan Seterusnya Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Seorang Pembimbing Rohani Bernama Anthony Demelo Mengungkap Bahwa Ternyata Bahagia itu Sederhana Kebahagiaan Kebahagiaan Adalah Menikmati Waktu Kekinian Kita Saat Ini Kalau Saat Ini Anda Berusia 70 Tahun Bahagialah Sebagai Orang Yang Berumur 70 Tahun Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Yesus Menegaskan Pada Akhirnya Kebahagiaan Harus Bertumbuh Bukan Sekedar Kebahagiaan Menusiawi Dan Duniawi Tetapi Kebahagiaan Harus Mengarah Pada Sesuatu Yang Sifatnya Rohani Yang Tidak Bisa Diambil Oleh Siapapun Kalau Kebahagiaan Kita Terletak Pada Hal-hal Material Pada Kiranya Barang-barang Material Itu Akan Hilang Maka Kita Akan Kehilangan Kebahagiaan Hidup Tetapi Ketika Kebahagiaan Itu Bersifat Rohani Kita Akan Semakin Dekat Dengan Tuhan Dan Mampu Menerima Keadaan Apapun Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Kalau Kalian Bertanya Kepada Saya Sebagai Seorang Gembala Apa Kebahagiaan Yang Saya Alami Bila Saya Hidup Sebagai Seorang Gembala Maka Saya Akan Menjawab Bahwa Kebahagiaan Yang Saya Alami Sebagai Seorang Gembala Adalah Bila Mana Hidup Saya Semakin Dekat Dan Terarah Kepada Tuhan Dan Mampu Menjalankan Tugas Perayanan Dengan Baik Oleh Karena Dibimbing Dan Disertai Oleh Tuhan Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Marilah Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Kita Berjuang Untuk Bahagia Menikmati Hidup Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Dan Kita Pergunakan Hidup Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Untuk Melayani Tuhan Dan Sesama Manusia Semoga Pada Akhirnya Kita Mencapai Kebahagiaan Paripurna Hidup Berbahagia Bersama Dengan Tuhan Di Dalam Rumahnya Yang Kudus Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati